Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing cara cuci AC sendiri di rumah. Penelengkapan pertama yang kita perlukan adalah plastik cuci AC. Plastik cuci AC ini banyak kok di marketplace, harganya juga gak mahal. Terus kita pasang dulu selangnya kayak gini, dan juga tali pengaitnya seperti ini. Supaya nanti bisa dikaitkan ke ACnya, teman-teman. Nah, setelah itu, kita buka ACnya. ACnya ini perlu kita buka supaya bisa dibersihkan bagian dalamnya ya, teman-teman. Ada beberapa jenis AC. AC yang saya gunakan ini mungkin berbeda dari AC teman-teman. Tetapi pada intinya sama. Kita mesti buka giginya kayak gini. Terus nanti kita buka filternya. Ini giginya ya, teman-teman. Gigi dari AC. Kami sih nyebutnya gigi. Terus ini filternya. Kayak gini. Ini filternya juga kotor. Juga mesti dicuci pakai air dan sabun ya, teman-teman. Supaya nanti bersih. Terus, bagian ini juga mesti dibuka. Ini AC yang kami gunakan itu AC Panasonic. Terus, bautnya itu ada di bagian bawah. Seperti ini, teman-teman. Tapi, AC teman-teman mesti dikenali juga ya, letaknya bautnya di mana. Ini kalau tempat kami di sini. Itu bautnya ada di sini. So, bautnya ini mesti dibuka dulu. Supaya nanti bisa kebuka nih, pelindung luarnya. Nah, pelindung luarnya dibuka. Terus, ini juga ada debunya sedikit-sedikit. So, mesti dicuci juga. Terus, dikeringin ya, teman-teman. Nah, kayak gini nih, perlu dicuci dan dibersihkan. Tuh, banyak debunya. Tapi, kalau misalnya teman-teman males bersihnya, boleh deh di vacuum cleaner. Nah, habis itu plastik AC-nya dipasang. Pasangnya kayak gini. Pastiin plastik AC-nya udah benar-benar cover AC-nya di bagian belakang dan samping. Terus, bagian mesinnya kita tutup pakai plastik juga. Soalnya kita mau cuci. Nah, kalau misalnya mesinnya sampai kena, nanti konslet ya, teman-teman. So, kita tutup pakai plastik. Ini bagian mulut dari AC. Kotor banget ya. Jadi, mesti dibersihin pakai air. Ini juga kotor banget tuh filter-filternya. Tadi udah nutupin, tapi sini tetap kotor. Jadi, mesti dibersihin juga. Langkah pertama bersihinnya, kalau kami itu pakai vacuum cleaner dulu, teman-teman. Pakai vacuum cleaner yang ada sikatnya. Jadi, disikat sambil disedot. Jadi, menurut kami vacuum cleaner itu salah satu pelengkapan yang wajib punya di rumah. Harganya ini nggak mahal juga kok, teman-teman. Teman-teman bisa tonton reviewnya di deskripsi video ini. Fungsinya juga macam-macam. Oh iya, alangkah lebih baik jika kita tetap gunakan masker dan juga kacamata ya, supaya aman dari debu-debu yang berterbangan. Nah, setelah semuanya tersedot dengan baik, termasuk di mulut atau di gigi dari si AC saatnya kita cuci. Kita butuh air yang kecil, tapi semprotannya kuat. Nanti air yang terbuang akan keluar dari plastik AC ke selang dan masuk ke ember itu. Jadi, kita perlu ember. Ini airnya udah saya nyalain. Pastiin airnya kuat semprotannya. Tetapi, airnya dikit aja. Kalau misalnya nggak mau pakai selang kayak gini, bisa juga pakai sprayer yang kuat atau apapun yang teman-teman punya ya. Kalau ini papi Eko, suami saya, pilih pakai selang, terus ujungnya ditekan gitu loh teman-teman. So, semprotannya kuat, sambil digosokin pakai sikat gigi, supaya debu-debunya juga copot. Nah, air-airnya itu akan keluar di sini. Ini perlu digosok ya teman-teman, supaya debu-debunya itu bisa copot. Kalau kami sih nggak pakai sabun, soalnya nanti bersihin sabunnya takutnya ganggu AC-nya. Jadi, cuma dispray, disikat, dan dispray lagi supaya debu-debunya hilang dari si AC. Nah, kalau udah, pastiin air-airnya itu sudah turun semua. Terus, kita lap. Termasuk bagian atasnya juga dilap, supaya nanti dia nggak basah banget. Abis dilap, terus ditutup deh ini teman-teman. Ditutup, penutup AC-nya, terus AC-nya dinyalain, supaya nanti air-air di dalamnya itu juga akan mengering dengan sendirinya. Teman-teman, jika teman-teman itu seperti kami, pilih cuci AC sendiri daripada ada resiko corona ya. Hal yang perlu diperhatikan atau langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Buka AC-nya, pasang plastik pelindungnya, dan juga plastik untuk meng-cover kotoran dan airnya. Kemudian, di-vacuum cleaner, disikat, dispray, kemudian dikeringkan, lalu ditutup kembali. Nggak lupa, abis itu AC-nya dinyalakan, supaya air-airnya ini bisa mengering dengan sendirinya. Setelah itu, AC bisa digunakan seperti biasa. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bisa diambil manfaatnya.